Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana cara mengendalikan hama penyakit tanaman pada tanaman tomat khususnya bercak pada tanaman tomat yaitu bercak daun dan sehingga merempet ke buah jadi pada pagi hari ini kita membahas itu ya saudara-saudara semua supaya panennya bermutu nah disini kita temui nah ini namanya penyakit bercak daun setelah kena serangan bercak daun nanti akan turun ke buah seperti ini nah seperti ini turun ke buah sehingga menyebabkan buah rontok dan turun hasil bisa 50-60% jadi untuk sahabat semua kita akan membahas tentang itu untuk mengendalikan hama penyakit bercak daun dan bercak buah untuk sahabat-sahabat semua kita disini akan memberikan solusi bagaimana untuk mengendalikan bercak daun yang ada tanaman tomat jenis tanaman pendek tanaman tomat yaitu tanaman timoti disini kita ada produk namanya fungisida untuk mengendalikan bercak daun dan bercak buah tadi nama merek dagangnya itu corona terus ini berbahan aktif azoxistrobin dan divekonazol ini bisa untuk mengendalikan bercak daun sekaligus bercak buah pada tanaman tomat untuk sahabat-sahabat petani corona ini merek dagangnya sedangkan bahan aktifnya azoxistrobin dan divekonazol ini bisa digunakan untuk dosis satu tutup dalam satu tankinya ini cara kerjanya melindungi dan mencegah penyakit bercak daun ataupun bercak buah jadi untuk para sahabat petani silahkan mencoba bukan hanya mencoba bahkan sudah terbukti untuk mengendalikan buah tomat seperti busuk buah dan busuk daun untuk sahabat-sahabat semua mari kita gunakan corona nah ini termasuk yang kuning ini kita bisa aplikasikan corona dengan dosis satu tutup per tanki diaplikasikan sesuai kegunaannya ataupun diaplikasikan secara rutin untuk sahabat-sahabat petani jangan lupa silahkan mencoba dan untuk mendapatkan produk itu bisa di toko-toko terdekat jangan lupa tonton dan ikuti perkembangan semprotan hasil corona sekian dari saya saya Ihri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh